Guys, si Cadew makin terkenal masuk TV guys Si Cadew bekat hujatan netizen, makasih netizen atas hujatannya Kok kalian dimana? Masih dirumah ya? Aku udah di TV Pengen gak Cak Tiong jadi ngatong-ngatoi kakek viral? Sebenernya pengen Cak itu, pengennya ngatong-ngatoi uang kemudian viral Tapi gak tau udah viral-viral Susah Caknya viral, belum rezekinya baik Karena gak disandingkan dengan arti Iya, disandingkan sama diantri Maksudnya viral, cuma disandingkan sama Rapi Ahmad Disandingkan sama Mangce ada love-nya kan? Iya, viral Viral di pelaju itu Kalau disandingkan sama orang gak terkenal, kamu terkenal Kalian yang disandingkan dengan kamu yang jadi terkenal bukan? Iya 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 Menurut koko, uang kayu itu apakah harus memakai dasi? Apakah harus memakai kemeja? Apakah harus memakai sepat yang mahal? Branded? Pake baju-baju branded jam-jam mahal? 6 juta Kredit Tidak Tidak sih Tidak Tidak Kalau menurut aku sih Pakaian baju itu cuma sekedar baju baik kayak tenang Tidak dong Tidak dong Menunjukkan ke uang itu kaya pita Justru malah Yang pakai baju rapi itu penipu banyak Penipu ya? Penipu ya? Sales kalau tau ya kan? Sales Karena untuk menarik perhatian uang kan? Sales marketing tidak digaji Digajinya kalau jualan Kalau dapat konsumen Dalamnya aku marketing dulu Hahaha Jadi tau Marketing apa? Marketing motor Jadi buka cerita ya Hahaha Karena MC kan cuma Sabtu minggu Senen Sabtu jubah tidak perlu aduk kawin kan? Iya Belum aduk acara aduk kawin? Belum aduk acara aduk kawin Sekarang aduk acara aduk kawin Jadi tidak perlu lagi lah jadi marketing Hahaha Kadang Sabtu minggu juga ada alatih job kan? Iya Kadang namunya MC kadang ada alatih job Kadang ada alatih job juga Nah Gara-gara tidak ada alatih job Jadi ada kawan yang berkawin jadi marketing Nah wari Ya sudah Ikut baik Jadi marketing itu ya Ini rapi Berarti Definisi Seorang uang yang rapi itu Sudah mesti Kayo ya? Tentu Kayo Tentu Kayo kalau mau rapi Buktinya cuma Sales motor ya? Iya Jual motor dapat gaji Kalau jual motor dapat gaji Kalau tidak jual motor dapat gaji Kawin marketing Rapi Rapi itu kan semua uang Kalau tidak pakai rapi Dan rapi juga harus pakai jas Pakai kaos juga bisa rapi sih Entah apa Tentu juga aku Dengan pikiran-pikiran uang ini Rapi itu harus pakai jas Pakai kemeja Harus formalnya kan Pernah suatu saat Presiden Jokowi Bertemu dengan Mark Zuckerberg Pemilik Facebook Pemilik Facebook Mark Zuckerberg itu yang Facebook Kertapati Hahaha Itu diantri Hahaha Ya bukan Itu makmur Hahaha Iya jadi Mark pakai Pake baju kaos baik Ada jadi Ada sebagian netizen yang Ngomong Mark tidak sopan Menemui Presiden Indonesia Pake kaos baik Dan sebenarnya definisi Sopan tidak sopan itu Kan lain-lain Budaya lain-lain Kalau di Indonesia Mungkin tidak sopan Di luar negeri belum tentu Tergantung uang Tergantung uang Tergantung tempat juga Dan sopan juga Menurut Wanto Tidak terlihat dari pakaian Uang yang berpakaian rapi Belum tentu dia sopan Iya Belum tentu Etitudenya baik Uang kayu Belum tentu juga Bagus kan Ada juga yang Tidak bagus sifatnya Jadi Kita tidak bisa Mencet uang itu Apalagi Itu di negara lain Di negara lain Punya peraturan dewe Punya kebudayaan dewe Misalnya Di sini Sopan Di sana belum tentu Sopan Dan membuktikan Ternyata Yang namanya Wang kayu Tidak perlu Wang kayu Pake baju Sederhana Contohnya Bobsadino Almarhum Tidak Uang kayu Usaha yang dimana-mana Menurut buku yang aku baca Heheheheh 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 Menurut buka Kako Segeceh Segeceh Pake baju kaos Selain balik Turun dari mobil Apa mobilnya? Pake spon Pakai jas Bober motor Lemah pemotor Motor ibu Tidak kredit pula Lemah naik motor Naik angkot Pelaju merah itu Bober spon Spon Meja ya Meja H który Dan ibu Cepet tau ya Iya cepet Jadi kalau pakai celana pendek atau celana jepit Mendorong dari mobil mewah Iya Kemudian jangan-jangan santai Jadi menurut aku wong kayu sekarang justru kebalikannya Dia lebih mau simpel Simpel dan juga bebas Mana yang udah bisa mau diup pakai jas Iya Tapi juga mungkin ada beberapa wong kayu yang butuh pakai jas Karena masing Jadi wong kayu yang setiap hari ke kantor itu belum tentu kayu Wong kayu di kantor belum tentu kayu Iya wong di kantor belum tentu kayu Berarti yang datang baik Nggak ngerti gawih cuma datang baik Duduh ya Jadi wong kayu itu Tidak perlu rapi Bukan ya perlu Tidak harus rapi Bebas lah Bebas disesuaikan dengan Berasituasi dan bodis Bener Kalo misalnya Memang lagi Wedding Anak pejabat Tidak mungkin pakai kaos Tapi menurut wanto Ini kok sih kok lagi Kalo wong kayu itu Biasanya gak pernah pamer Wong tau Tanpa dia pakai Just Brandy Tanpa dia pakai Apa? Sepatu mahal Wong kak Wong tau kalo dia ini kaya Dijing oleh rai Contoh rai wong yang gak kaya Kuseng Kecun Kalo kecun Kalo rai wong kayu itu bersih Namanya wong kayu Tidak di sopa mahal Di sopa mahal Di kantor gitu Maka misalnya Tidak di spring bed yang mahal Ruang ber AC yang bersih Sesuai rai ini bersih Gak perlu nak nunjuk kalo dia itu kaya Di keliatan daerai Dan carot atapan matok Kalo mau buntu Dia selalu nunduk ke bawah Kalo ini malu 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 sebenernya Kalo ga ada nyampang Tapi jangan salah Itu juga rai wong yang rai kecut Rai rai Menggot Kayu ya Kayu Mungkin belum operasi Kali ngomong sebut operasi Atau memang tidak agak operasi Atau memang tidak agak operasi Atau memang tidak agak operasi Kalaupun mungkin lebih dari tindakan Dari cara dia bergerak Iya cara dia bergerak Cara dia ngomong Body line switch ya Apa namanya body line switch Iya Walaupun rai nya mungkin agak rusak kan Tapi cara dia Cara dia Pembawa dia Bisa 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 Kalau orang ini kayaknya Orang kayu Orang kayu itu Malah dia takut kalo harto itu Banyak orang tau Orangnya takut Ditanggih pajak Iya Jangan sampai orang tau kalo dia Aduh duit Kalo dia aduh harto Kalo dia aduh property Saham apa Saham Malah orang miskin yang menunjuk ke Dia aduh ini Dia aduh ini Tidak taunya penyewo Duit aduh Jadi apalagi yang ada jari Kenyamanan dan keamanan hidup lah Jadi Kalo misalnya dia Kayu Terus kekayuannya itu Disorot Terus juga Orang aman jadinya Orang aman Orang nyaman Dia pasti dikejar-kejar ya Iya Tidak ternyata Kalo misalnya dia Tidak banyak Misalnya Tidak liburan kemana Ya diam-diam pasti Dia kan Paling ngepost dikit Ngepost di sini Status Tidak ada Tidak ada zero Biasanya Cak itu sih Kalo dia Kalo dia terlalu banyak Mengekspost dirinya Kenyamanannya kurang Bener Cak Raffi Ahmad Dia pernah diwawancarai di vlognya Pokoknya di channel Youtubenya Uus Katanya dia Yang namanya dia Kemarin dia Libur-liburan ke Eropa Dia Apa ditanyu ya Tidak nyaman dia Memakai-makai kamera Kebenaran dia tuh Memang Begawi kan Memang harus ada Dia ada konten Terus itu dia juga Beberapa ambasador Yang Ngebayari dia ke sana Dia harus direkam Harus direkam Sebenernya Gak galak dia direkam Sebenernya kayak gitu Ke Jepang udah bisa direkam Iya Posting aja dikit Jangan lupa di tag Jadi status itu kejengahan Tidak tauin kayaknya Ini masuk channelnya jadi konten Setahun kemudian Masuk koran Aduh masuk koran Masuk koran Masuk koran Kok gak ada masuk koran Lagi lama Lagi lama Tidak terus terang Quanto bukan sombong Sombong lah Sombong lah Kalau diomong iya udah Masuk koran Masuk koran Masuk koran Masuk koran Masuk koran Masuk koran Dibuka Itu Memang Diliput ya? Tidak tauin Tidak tauin Tidak tauin Tidak tauin Tidak selalu ngomongin Masalah yang di koran Aduh Kayo kalau tidak nyaman Itu kurang lah Kebahagiaannya Itu kurang Kayo banyak duit Tapi Nak pergi susah Nak beli sesuatu susah Tidak ada kenyamanan Tidak ada kenyamanan Tidak ada kenyamanan Yang penting Duit banyak Tapi tidak ada yang tau Diem-diem Diem-diem Coko kalau lagi Diem-diem Tidak ada duit Banyak gue itu Biasanya ke kantor terus Aduh Jadi orang kaya itu bebas Mau ngapa-ngapain Tidak perlu Pakin bayi Tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu Dan juga Kalau kaya tidak perlu Ngomong gue Aku Kamu Terserah lah Tidak harus gue Tidak harus gue Jadi apalagi yang kita bahas Banyak Masih banyak Teteplah Di channel ini Black1x Di Topo Aksion Wah Yeay Sudah ganteng 2000 subscriber On the way 2000 subscriber Makasih yang sudah Nonton kita ya Berharap gak usah ditonton Mudah-mudahan Kita punya Wawasa pemikiran yang Maling tidak Sama lah Karena opini kita Selalu berbeda Kami dediko Nusen di TV Boleh benci opininya Tapi jangan benci orang Ketemu lagi di konten Minta Podcast berikutnya Bye Kami dediko Niawan Hai guys Selamat malam Selamat malam Selamat malam 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 semua Gue mau kasih tau aja nih Kalau kita tuh orang kaya tuh Nongkongnya di mall Di mall ya Mall 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 Kalo kalian gimana? Di pinggirannya Di pinggirannya Di pinggirannya Aduh Kalo di pinggirannya Udah Masa teman-teman kita Maaf ya Bye Bye Bye